Seorang pria ditemukan mengambang di pinggir Kali Karang Pluit Penjaringan Jakarta. Belum diketahui identitas jasad pria itu, namun memiliki ciri-ciri tato di punggung kiri dan lengan sebelah kanan. Regup penyelamat Sudinggul Karmat sektor pluit mayevakuasi jasad pria yang terapung di tepi Kali Karang Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Senin malam. Petugas harus mengikat tali pelampung pada jasad pria ini agar tidak hanya terbawa arus. Diduga jasad pria ini belum lama terapung di Kali melihat dari kondisi jasad pria ini yang belum membengkak saat dievakuasi. Pada tubuh korban juga didapati ciri-ciri tato di punggung kiri dan lengan sebelah kanan, serta ditemukan kuci mobil berikut STNK yang tergantung di Saku Celana dengan domisi litang gerang. Petugas mendapat informasi bahwa sebelumnya salah seorang warga melihat pria ini duduk di atas tanggul saat sore hari. Kami laki-laki untuk nama dan usia belum diketahui karena kami tidak berani melihat identitasnya. Masih masih berpakaian lengkap. Kalau menurut keluarga sekitar sore masih terlihat duduk-duduk sendirian di pinggir tanggul. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk diotopsi. Kasus ini sekarang dalam penanganan polsek Metro Penjaringan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainews melaporkan.